Mari sama-sama kita akan belajar setelah minggu lalu saya mengajar saudara tentang Tuhan dapat memakai siapa saja termasuk anda Hari ini saya akan lebih mendalami lagi tema minggu lalu Saya beli judul tema kotbah hari ini adalah The Ordinary for the Extraordinary Yang biasa dipakai untuk perkara luar biasa Saya ulang lagi yang biasa dipakai untuk perkara luar biasa Bilang kiri kanan saudara Tuhan pakai kamu luar biasa Amin saudara Saudara yuk biar semangat kita kasih rame dulu gereja ini tepuk tangan dulu yang luar biasa Bagi Tuhan kita Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ke 34 Ibrani 11 32 34 Selasa besok saya mau pakai kostum batak saudara ya Pakai ulos dan gak pakai baju atas ya saudara ya Biar lebih mantap Ibrani 11 32 34 Saya baca ayat 32 Sudah baca 33 34 Kita bersama-sama Dan apakah lagi yang harus aku sebut Sebab aku kekurangan waktu Apabila aku undang menceritakan tentang Gideon Barak Simpson Yepta Daud Samuel Dan para nabi 33 saudara Ayat 34 Sama-sama kita baca 32 ya Dan telah memukul mundur pasukan Pasukan apa Sama-sama bilang sama saya memperoleh apa yang dijanjikan Sama-sama bilang sama saya menutup mulut singa Sama-sama bilang sama saya memadamkan api yang dasyat Luput dari pedang Beroleh kekuatan Menjadi kuat Mengalahkan pasukan asing Siapa yang mengalahkan mereka Dalam Ibrani 11 Dalam istilah teologi disebut sebagai The most elite squad Disebut sebagai The giant killer Para pembunuh rasaksa Mereka adalah kumpulan dari pahlawan iman Orang-orang hebatnya Tuhan Apa persamaan antara Gideon Barak Simson Yepta Daud Samuel Dan para nabi Kesamaannya satu Mereka orang biasa Sama-sama bilang sama saya mereka orang biasa Mereka masih makannya nasi sama beras sodara Kecuali mereka makan beling bahkan mereka kuda lumping Mereka orang biasa Tapi orang biasa ini melakukan perkara luar biasa Orang biasa-biasa ini dipakai Tuhan Melakukan perkara yang ekstra ordinary Perkara yang di luar Bayangan kemampuan mereka pada umumnya Kita akan melihat satu contoh di Alkitab saja Karena waktunya gak cukup Kita akan melihat di toko namanya Gideon Ini Gideon bukan karena saya narsis Tapi karena saya suka banget kisah Gideon That's why Tuhan kasih nama saya Gideon Gideon mari kita lihat firman Allah Dalam hakim-hakim 6 Ayat 11 Sampai dengan ayatnya yang ke-34 Kemudian datanglah malaikat Tuhan Dan duduk di bawah pohon terbartin Di Ofra Kepunyaan Yoas Orang Abiezer itu Sedang Gideon anaknya Mengirik gandum Dalam tempat pemerasan anggur Agar tersembunyi bagi orang Midian 12 sodara Tuhan Ya pahlawan yang apa Tuhan kasih dia pahlawan yang gagah berani Kita tahu bahwa Gideon sembunyi Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur Kenapa Karena Gideon yang disini adalah penakut Yang di Alkitab Yang disini sama Penakut juga Alkitab katakan di ayatnya Yang ke-12 Tuhan bilang Tuhan menyertai engkau Pahlawan yang gagah Berani Mari kita lihat ayat yang ke-13 Jawaban dari Gideon Jawab Gideon kepadanya Dia gak percaya Bahkan dia bilang Kalau memang Tuhan ada Kenapa hal ini terjadi Lanjut Dimanakah Dia mempertanyakan Dimana Tuhan Untuk masalah yang dia hadapi Ayat selanjutnya kita baca Dengan semangat 45 Tetapi Tuhan membuang kami Dan Kedalam cengkeraman orang Dia bukan saja Gak percaya Bukan saja penakut Tetapi dia menyalahkan Tuhan Atas keadaan Yang Gideon dan kaumnya Bangsa Israel alami Yang ngerti bilang amin dulu Nah mari kita akan belajar Pada hari ini Apa saja karakteristik Champion of faith Yang ditulis dalam Ibrani 11 Dan apa karakternya Apa cirinya Dan bagaimana Cara Tuhan memakai mereka Yang pertama Kebenaran yang bisa saya bagikan Sama saudara Yang pertama Bahwa Tuhan Memakai Orang Orang Biasa Sama-sama bilang sama saya Orang biasa Dipakai Tuhan Tuhan gak pernah Memakai orang yang luar biasa Dia baru luar biasa Setelah Tuhan pakai Tadinya apa Tadinya nobody Nothing Zero Kecil Tapi ketika dipakai Tuhan Mereka jadi luar biasa Saya ngucap syukur Alkitab penuh dengan orang-orang biasa Yang dipakai Tuhan secara luar biasa Karena kalau Alkitab penuh dengan orang-orang luar biasa Bagaimana kita bisa merilat sama hidup kita Betul apa tidak Kalau Alkitab penuh dengan orang-orang sempurna Saya rasa kita gak akan mau jadi orang Kristen Tapi justru karena Alkitab penuh dengan orang-orang biasa Yang dipakai Tuhan luar biasa Makanya ketika kita baca Alkitab Kita relate Karena kita merasa Gideon sama kayak kita Apalagi saya sama-sama Gideon Mari kita akan melihat firman Allah Dalam Hakim-Hakim 6 14-15 Bear with me Sabar sebentar By the grace of God Pulang dari tempat ini Saudara Diberkati Tuhan luar biasa Ya kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa Karena pace-nya akan sedikit pelan-pelan Tapi saudara pulang I'm sure Saudara pasti diberkati Tuhan Hakim-hakim 6 Ayat 14 Dan ke-15 Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya Dan berfirman apa Bukankah aku telah Ayat yang ke-15 Tetapi apa Ah Tuhanku Dengan apakah Ketahuilah Kaumku adalah Di antara suku manasye Dan aku pun seorang yang apa Saya mau tanya Tuhan tahu gak Gideon paling muda sukunya Tuhan tahu gak Gideon Paling muda di sukunya Lalu kenapa Gideon memberitahukan Kelemahannya kepada Tuhan Seakan-akan Tuhan have no clue Seakan-akan Tuhan gak ngerti Ada banyak dari kita Ketika Tuhan mau pakai Kita menyodorkan berbagai macam alasan Untuk membuat Tuhan mundur dari kita Padahal sebelum Tuhan memilih kita Dia sudah tahu seluruh kehidupan kita Amen Yang pertama Tuhan memakai orang-orang biasa Bukan ketika Tuhan memakai orang Ketika Tuhan memakai manusia Bukan manusia itu lagi Melainkan Tuhan di dalam manusia itu Saya ulang lagi Ketika Tuhan memakai manusia Bukan manusia itu lagi Tetapi Tuhan Di dalam Sama-sama bilang Sama-sama ketika Tuhan memakai saya Bukan saya lagi Tapi Tuhan di dalam saya Yang percaya kasih tepuk tangan dulu Buat Tuhan kita Mungkin kau seorang ibu Dengan anak Dua-tiga orang anak Dan kau gak punya suami Kau bilang bagaimana Tuhan bisa pakai saya Mungkin kau seorang Lulusan bukan sarjana Dan kau bilang sama saya Pak Pendeta Saya SMA aja gak lulus Bagaimana Tuhan bisa memakai saya Mungkin saya bilang sama saya Pak Pendeta Saya pernah masuk penjara Bagaimana Tuhan bisa memakai Mungkin saya menatap Saya berkata Pak Pendeta Saya gak punya talenta apa-apa Bagaimana mungkin Tuhan dapat memakai saya Dengar baik perkataan saya Ketika Tuhan memilih manusia Untuk dipakai Untuk kemuliaannya Tuhan tidak melihat kemampuannya Tapi Tuhan melihat kesediaannya Saya ulang lagi Ketika Tuhan memilih seseorang Untuk dipakai Menjadi alat kemuliaannya Tuhan tidak melihat kemampuannya Tapi Tuhan melihat kesediaannya Saya ulang lagi Ketika Tuhan memilih saudara Untuk kemuliaan bagi kerajaannya Tuhan tidak melihat kemampuanmu Tapi Tuhan melihat kesediaanmu Amin Kalau mau tepuk tangan Yang kanan, yang kiri, yang tengah Semua yang ada di mana-mana Mari kita lihat firman Allah 1 Korintus 1 Etek ke 26-27 1 Korintus 1 26-27 Saya suka greget Sama orang yang bilang Ayo dong pelayanan dong Aduh Pak Pendeta Saya kan gak bisa ini Ayo dong gabung Ayo Pak Pendeta Saya gak bisa gini Ayo dong pak Mari kita lihat 1 Korintus 1 26-27 Ini perkataan Rasul Paulus Kepada para jemaah Tuhan Di Korintus Ingat saja Saudara-saudara Bagaimana keadaan kamu Ketika kamu dipanggil Bahwa kamu menurut ukuran manusia Menurut ukuran dunia Tidak banyak orang yang Ketika mereka dipanggil oleh Allah Tidak banyak yang PhD Tidak banyak yang profesor Doktor Kaburator Bocor Tetapi menurut ukuran manusia Tidak banyak yang bijak Menurut ukuran manusia Tidak banyak yang berpeng Tidak banyak yang punya jabatan Tidak banyak orang yang apa Terpandang Artinya tidak banyak orang kaya Buat apa kaya Tapi dipanggil Tuhan Gak mau melayani Buat apa pinter Tapi dipanggil Tuhan Tidak mau melayani Buat apa punya jabatan General You name it Tapi dipanggil Tuhan Tidak mau melayani Buat apa pendeta teriak-teriak Dan kau tidak jawab saya Eh berhenti Mendiskualifikasikan dirimu Berhenti menganggap dirimu Gak bisa Karena ketika Tuhan Mau pilih saudara Tuhan tidak pernah terganggu Dengan kelemahanmu Dengan kemampuanmu Yang Tuhan minta Mau gak Halo Tuhan gak perlu Saudara gak perlu Membriefing Tuhan Dan bilang Tuhan you know what Saya kan begini Saya kan begini Tuhan bilang Eh I create you Aku yang ciptain kamu Tutup mulutmu Kamu gak usah informasikan apa-apa Saya tahu kamu Kata Tuhan Rasa jadi kuair aja lagi Ya udahlah Amin Ketika Tuhan memilih Seseorang Allah tidak melihat Kemampuan orang itu Tapi Tuhan melihat Kesediaan orang itu Bilang kiri kanan saudara Lu mau gak Amin Terlalu banyak orang Mencari alasan Anu Tuhan Nantinya Tuhan Kalau udah 60 tahun Baru melayani Udah 60 nantinya Tuhan Udah 70 tahun 70 tahun baru melayani Mau jadi apa Lu Jadi kuair Lu lompat Lompat juga Nyawa lu Amin Mari kita melihat Beberapa kebenaran Dikatakan demikian Ketika Tuhan memilih Seseorang Dia tidak melihat Mendidikan orang itu Yang Tuhan minta adalah Relationship It is not scholarship It is relationship Ikut Tuhan Tuhan gak cari Hanya orang pintar Betul kepandain Apa dipakai Tuhan Tapi Tuhan melihat Buat apa Pandai Tapi gak mau Amin Dikatakan Tuhan Tuhan tidak melihat Your ability Yang dia lihat adalah Are you A viability Amin Buat apa Mampu Tapi gak tersedia Tuhan tidak melihat Keterkenalanmu Tapi Tuhan melihat Imanmu Soalnya mau tau gak Kenapa Gideon Siman Juntak Dipakai Tuhan Ini bukan karena Gideon pintar No Yang lebih pintar dari Gideon Banyak Yang lebih hebat dari Gideon Banyak Sesederhana Saya mau Saya apa Mau Saudara Boleh lebih pintar dari saya Saudara boleh lulusan S1 Bulan S2 Neptunus S3 Black hole Tapi kalau gak mau Buat apa Setiap kali Tuhan Memilih seseorang Tuhan Tuhan tidak melihat Kemampuan orang itu Tapi Tuhan melihat Kesediaan Orang itu Amin 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 Kalau kamu mau Kecil buat Tuhan Amin Pakai kamu Amin Amin Kalau drum Namanya Drummer Kalau violin Apa Oke Jawaban Makin gak jelas Soalnya Jadi biar kita Tidak ada peributan Di antara kita Dia main Dia main Dia apa Bapak ibu Dia main Main Di sebuah konser Waduh Semua orang Teguk tangan Karena merdu sekali Dan penonton bilang gini Oh dia mau merdu Karena Violanya Karena violinnya Yang mahal Makanya dia bisa Merdu Mainnya Dengar perkataan itu Pemain dari Viola ini Saudara Viola ini Saudara Dia patahin itu Violanya Brak Dia bilang begini Viola ini Cuman 2-3 dolar Harganya Cuman berapa dolar Harganya Yang bikin Mainan ini Jadi bagus Bukan dia Tapi saya yang mainin Saudara Boleh murah Di mata dunia Tapi kalau Tuhan Mau pakai saudara Saudara bisa Mempermalukan Yang bagi dunia Mahal Saudara Boleh bodoh Di mata dunia Tapi kalau Tuhan Mau pakai saudara Saudara dapat Mempermalukan Orang yang pintar Bagi dunia Saudara boleh Lemah bagi dunia Tapi kalau saudara Tuhan mau pakai Saudara dapat Dipakai oleh Allah Untuk mempermalukan Orang yang kuat Bagi dunia Kata kuncinya Tergantung Di tangan siapa Tergantung Di tangan Siapa Bola basket Di tangan saya Gak ada artinya bos Nothing Zero Tapi bola basket Di tangan Michael Jordan Michael Jordan ini Orang Batak Marga 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 Siman Junta Orang Siantar Dia Dia nomor 16 Mardaub Istrinya Borunya Boru Pangaribu Jadi mereka itu Tulang Memang beriman Sama orang gila Beda tipis Memang Bola basket Di tangan Michael Jordan Beda Tergantung Di tangan siapa Rakyat Di tangan Gideon Siman Juntak Rakyat Cuma buat ngambil Nyamuk Ngeet Ngeet Tapi rakyat Di tangan Venus William Satusan juta dolar Tongkat Di tangan Gideon Ngejar tikus Tapi tongkat Di tangan Musa Yang membelah Laut Yang tedukan Kadang-kadang Jadi pendeta Stresnya tinggi Memang kadang-kadang Udah nyiapin kotbal Hama Ada ngerjemah Tongkat Di tangan Musa Belah laut Paku di tangan Gideon Bikin sangkar Burung Tapi paku Di tangan Yesus Mendatangkan Keselamatan It depend Di tangan Siapa Berhenti Mendiskon Dirimu Berhenti Mendiskualifikasi Dirimu Berhenti Berkata Aku kurang ini Aku kurang ini Tuhan Tuhan Kalau panggil Gak mungkin Salah Saya ulang lagi Kalau Tuhan Udah panggil Gak mungkin Salah Saya ulang lagi Yang kadang Belum Tantan Kalau Tuhan Udah panggil Gak mungkin Salah Dia bela Dia bela Panggilan Dia bela Pemilihan Oh dia yang pilih kok Dia yang panggil kok Kalau kau gak suka Protes sama yang panggil Kalau kau gak terima Protes sama yang pilih Yang penting Ketika Tuhan Memilih seseorang Tuhan tidak melihat Kemampuannya Tapi Tuhan melihat Kan baru tadi Dibilang bos Eh dan udah lupa lah Tuhan tidak melihat Kemampuannya Tapi Tuhan melihat Kesediaannya Kasih tepuk tangan dulu Bagi Tuhan Yang kedua Ketika Tuhan memilih seseorang Tuhan memakai orang yang Biasa Yang kedua Tuhan memakai orang Yang sudah Dibersihkan Yang sudah apa Dibersihkan Kalau saya mau pakai gelas ini Kalau gelas ini kotor Yang pertama saya lakukan apa Dicuci dulu Kalau Tuhan mau pakai seseorang Biasanya langkah berikutnya adalah Dicuci bersih Dan kabar buruknya Acit Sakit banget Tapi kabar baiknya Engkau akan dipakai Untuk kemuliaan bagi namanya Mari kita lihat dasar ayatnya Hakim Hakim 7 Hakim Hakim 6 25 Dan ke 27 Yuk Saudara apapun Masalahmu di rumah Tinggalkan di rumah Di gereja ini Kau bersuka cita Dengar firman Allah Yang percaya bilang amin Dan kasih tepuk tangan dulu Yang luar biasa Merdeka Mantap 25 26 32 Yap Ayat 26 Ayat 26 Gak ada kasiannya lah Sudara Masa ya lah Ini yang kasih air panas Ini bener-bener mendidih Kayak gunung Aiden Ketika Tuhan memakai seseorang yang pertama Tuhan memakai orang yang sederhana Orang biasa Tuhan tidak melihat kemampuanmu Tapi Tuhan melihat apa Kesediaanmu Yang kedua Tuhan memakai orang yang sudah Dibersihkan Saya suka banget kalimat yang bilang demikian Pada malam Itu juga Siang atau sore Allah bilang I choose you Aku pilih kamu Tapi pada malam Sama-sama bilang sama saya Pada malam itu juga Tuhan suruh apa sama Gideon Sebelum Tuhan menyuruh Gideon Sebelum Tuhan mengutus Gideon ke medan perang Tuhan meminta Gideon untuk menyingkirkan Berhala-berhala dalam hidupnya Tuhan meminta Gideon untuk menghancurkan Berhala Keluarga dari Gideon sodara Menyembah Dewa Baal Apa Dewa Baal? Dewa Baal adalah Dewa seksualitas Dewa kenajisan Dewa yang meminta korban Anak dari penyembahnya Kalau saya ayah Saya kasih anak saya untuk Dewa Baal Dan Tuhan Saya suka banget cara Tuhan Betul Tuhan pilih Gideon yang biasa saja Tapi Tuhan minta kepada Gideon Minta apa Tuhan sama Gideon? Tebas Hancurkan Mesbah berhala Betul apa tidak? Tuhan tidak dapat memakai seseorang Yang masih memiliki berhala dalam hidupnya Saya ulang lagi Tuhan tidak dapat memakai seseorang Yang masih memiliki berhala dalam hidupnya Oh Pak Pendeta Saya tidak pernah menyembah berhala Pak Pendeta Oh Pak Pendeta Saya tidak pernah menyembah patung-patung Tidak pernah menyembah Berhala di modern era It's totally different Berhala di modern era Berbeda dengan berhala Di zaman lama Berhala di modern era seperti apa? Saya mau suruh-suruh Apa berhala di zaman modern ini? Berhala di zaman modern adalah Apa yang kau cintai lebih Apa yang kau takuti lebih Apa yang kau layani lebih Apa yang kau hargai lebih Daripada Tuhan That's your idol Itu berhalamu Apa yang kau cintai lebih dari Tuhan Itu berhala Apa yang kau takuti lebih dari Tuhan Itu berhala Apa yang kau hargai lebih dari Tuhan Itu berhala Apa yang kau sembah lebih dari Tuhan Itu berhala Kalau karena Tokomu Aku gak ke gereja Hari minggu Sabrina sama tokomu berhala Kalau karena hobimu Kau gak ke gereja Sabrina sama hobimu berhala Kalau karena anakmu Panas sedikit Dan kau bilang udah deh Anak lagi panas Lu semua gak usah ke gereja Kan ada streaming Eh dengar baik Streaming hanya untuk mereka Yang sakit Berhalangan hadir Bukan mereka yang pura-pura Berhalangan Kayaknya ada penolakan Di khotbah hari ini Kayaknya ada ketidaksukaan Sama Gideon Semenjuntak di tempat ini Streaming diciptakan Bukan buat kau males Sehebat-hebatnya streaming Lebih hebat ibadah On site Rame-rame Nyembah Tuhan Pak saya terbaring sakit Pak gak bisa jalan Streaming lah Pak banjir pak Gak bisa lewat Streaming lah Pak Rasa naging gak enak nih pak Streaming deh Gak ada otak Gak ada otak loh emang Apa berhalamu Jangan atap saya Liat dirimu Kalau berhala saya Nama baik Itu berhala saya Makanya ketika Tuhan proses Nama baik saya dihancurin Saya teriak sama Tuhan Saya bilang Tuhan I am your servant Bunuh lah deh Saya kan pendeta Tau ayat Saya kutip-kutip ayat Bukankah firmanmu berkata Kau besertaku Maka kuatlah Jiwaku Tuhan Saya pendeta Kalau nama baik saya hancur Siapa yang akan datang ke jadwal saya Kalau jemaat percaya sama omongan orang Siapa yang akan datang ikut ibadah Bisa-bisa karir saya sebagai pendeta akan musnah Itu pikiran saya Tapi pada suatu malam Di sebuah desa Saya sama istri nangis Saya bilang gini sama Tuhan Bikinjo Bikinjo Buat Saya tunduk Sama Kedaulatanmu Saya minta satu Tuhan Jangan tinggalin saya Yang saya lupa Bahwa jemaat itu milik Tuhan Yang saya lupa Kalau hati saya beres sama Tuhan Tuhan jauh lebih sanggup Untuk gerakin hati saudara Di malam minggu dan bilang gini Kita ibadah dimana ya Terserah Kudus bilang di hati Gideon Gideon Terus istrimu bilang Yang lain deh Suami bilang Gideon Mama juga memikir Gideon sih Dan kau datang ke Gideon Tapi kan Gideon begini Gak tau Liat Gideon kayaknya Ada manis-manisnya gitu Apa berhalamu Pak Apa berhalamu Bu Tuhan tidak dapat memakai orang Yang masih memiliki berhala dalam hidupnya Ada orang berhalanya bisnis Ada orang berhalanya suaminya Ada orang berhalanya istrinya Ada orang berhalanya pendetanya Ini Tuhan Yesus Pendetanya di atas Iya 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 Ada orang berhalanya Bosnya Ada orang berhalanya Pencapaiannya Ada orang Diem doang Ada-ada Ada-ada Tepatnya di Glow Tameran Residen Jam 1.30 Diem semua Mirip kamar mayat Diem Ada anak muda idol Idola berhalanya siapa K-pop Kalau liat k-pop Saya lewat Biasa aja dia Kalau denger lagu k-pop Blackpink in your area Makan loh Mentang-mentang Tadi pendetanya dari Korea Awas loh Iya ada orang Berhalanya Korea Dengar lagu Korea K-pop Tapi di gereja Dengar lagu rohani Bukan terba Malaikat juga males Berkatin lo Saya lagi-lagi ngulang Gak larang punya idol Boleh Tapi dia bukan Tuhan Tapi dia bukan apa Tuhan Bukan dia yang mati Di kayu salib Halo Halo Ada orang lebih hapal Anggota NCT Hapal Semua hapal Anggota Blackpink Hapal Black Mamba Juga hapal 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 Anggota siapa lagi tuh Yang terkenal tuh Yang cowok-cowok siapa BTS Bontot Tanah Kasih Manjuntak Hapal Hapal Kalau ditanya Siapa murid Yesus 12 12 siapa ya Gideon Pendeta Gilbert Ini kalau saya panggil Atu-atu nih Coba siapa murid Yesus 12 Pasti kan bingung kan kau Kau disebut Coba siapa Anggota Line up Manchester United Langsung Pada keeper Andre Onana Onana What's your name Pada back Di tengah Ada yang tengah itu Lisandro Martinez Di sebelah kiri Saya mau sebut ketahuan Saya juga hapal soalnya Berhala Saya suka banget Suka banget sama bola Suka banget Dulu saya malam minggu Rela gak tidur Untuk nonton bola Tapi minggunya pelayanan Kayak zombie Sampai suatu hari Rok Kudus Dengan lembut Negara saya Emang boleh ya Pelayanan kurang tidur Rok Kudus bilang Hadi hati saya Jangan ya dek ya Jangan ya Jangan ya dek ya Jangan ya Jangan ya dek ya Sekarang saya kalau malam Saya gak nonton Saya nonton Rerunnya Karena bagi saya Tuhan Jauh lebih penting Daripada sepak bola Karena kalau saya punya masalah Saya gak bisa Oh tolong Cristiano Ronaldo Tolong saya Messi help me Yang ketiga Sambil saya undang Pemain bola My bro Bro Yosia Bisa bantu saya Yang ketiga Tuhan memakai orang yang apa Yang pertama Tuhan memakai Sabar dulu dong Cepat amat ini Si lontong satu ini Tuhan memakai orang biasa Setiap kali Tuhan memakai orang Tuhan tidak melihat Kemampuannya Tapi Tuhan melihat apa Kesediaannya Yang kedua Tuhan memakai Orang-orang yang apa Sudah dibersihkan Apa berhala dalam hidupmu Hancurkan Dan bangun Mesbah yang baru Yaitu Tuhan Yang menjadi satu-satunya Alkitab bilang Dia ala yang Pe 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 Dia ala yang Pe 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 Uyuh Dia ala yang pencemburu Kalau anakmu lebih penting dari Tuhan Suatu hari Kau jangan marah kalau diambil Kalau bisnis lebih penting daripada Tuhan Kau jangan marah kalau diambil Karena dia pencemburu Dia tidak ada mau Ala lain di hatimu Kecuali Yesus Termasuk saya pendeta Pelayanan tidak boleh lebih penting Dari Tuhan Yang melayani Tuhan Jam doa harus jalan Jalan jam doa Jangan tukar jam doa dengan alasan pelayanan Aduh udah pelayanan saya pelayanan sampai malam Udah sampai di rumah kadang-kadang capek mau tidur Masa makan udah pelayanan seharian Tapi Rok Kudus bilang di hati saya Pelayanan is pelayanan Hubungan sama aku Hubungan sama aku Jadi mau ngantuk Sengantuk-ngantuknya Ya relationship with God Saya hanya sewa hubungan saya sama Tuhan Kalau saya gak punya hubungan sama Tuhan Bagaimana saya bisa beri sesuatu sama saudara Karena pada prinsipnya Saya hanya dapat membagi Berdasarkan kelimpahan Kalau waktu saya gak limpah sama Tuhan Yang ketiga yang terakhir Tuhan dapat memakai orang-orang Yang pemberani Kita gampang saja lihat Ingatlah ayatnya Tuhan memberikan 32 ribu pasukan Mendampingi Gideon Yang ngerti yang ingat Ayatnya bilang amin 32 ribu orang Yang mendampingi siapa Gideon Kita bilang musuhnya Midian Itu kurang lebih 200 ribu orang Saya mau tanya 32 ribu lawan 200 ribu orang Itu kurang Kurang banyak Atau kurang banyak banget Gideon aja lihat 32 ribu orang Gila ini gimana mau menangnya Di Alkitab saudara gak ada Alkitab saya ada Dan yang hebatnya lagi Tuhan bikin apa sama Gideon Tuhan bilang gini Terlalu banyak Terlalu apa Terlalu banyak Kalau saya jadi Gideon Tuhan bilang Kalau saya jadi Gideon Saya akan bilang gini sama Tuhan Tuhan Gimana 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 Itu 200 ribu nih 32 ribu nih Makanya matik-matikannya Tuhan Sama matik-matikannya kita Jangan digabung bos Gak nyambung Gak nyambung Akan datang dalam hidupmu Kau lagi susah Tapi Tuhan suruh Berkatin orang lain Dan kau mulai bilang gini Kan gue lagi susah Kau berkatin orang Yang mana gue ditolong dong Kau lagi butuh duit Dan tiba-tiba datang orang Boleh pinjem duit gak Yang kau bilang Tuhan Kayaknya salah denger doanya deh Tuhan Yang mau pinjem gue Tuhan 32 ribu Musuhnya 200 ribu lebih Tuhan bilang apa sama Gideon Yang takut Suruh pulang Gideon pikir yang pulang dikit Gideon pikir dikit Gideon bilang Gideon naik Dimimbar dengan PED Yang takut Pulang Nah kita bilang Bu pak 22 ribu yang pulang Terus Gideon bilang Gak 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 Maksudnya begini Maksudnya begini Ini biar jelas dulu nih Kata Gideon nih Yang bener-bener takut Kamu mah berani Ayo Sisa berapa 10 ribu 10 ribu Gideon pikir Ya lumayan deh 10 ribu Tuhan bilang Nah Terlalu banyak Tuhan bilang apa sama Gideon Bawa ke sungai Yang minum kayak anjing Suruh pulang Gideon pikir Yang minum kayak anjing Cuman lima atau enam Ternyata Pak, bu Pak, bu Woy, woy Semua begini Jumlahnya berapa pak bu 700 Terus Gideon lihatin dari belakang Di Alkitabmu gak ada Alkitab saya ada Di Alkitab saya ada Mati Banyak amat lagi Kata Gideon Terus Gideon nengok ke depan Waduh Banyakan dia 700 pulang Sisa 300 Gak usah sekolah Gak usah anak SMA ESD juga tau 300 Lawan 200 ribu lebih Pak Jumlah Gak penting di mata Tuhan Cakak yang bilang Oh gereja bertumbuh Jemaatnya makin banyak Bertumbuh Hei Kuburan Juga bertumbuh Ya Buat apa Jemaat banyak Kalau dalamnya gak ada isinya Hei Halo Kuantitas Tentu Gak pernah jadi pengejar Tuhan Yang dia kejar Kualitas Tentu That's why Tentu 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 Sama kuantitas. Buat apa? Ngasih. Makanya ketika Tuhan melihat orang ngasih persembahan. Siapa yang bilang persembahan terbaik? Janda. Miskin. Itu kalau terjadi hari ini. Marah gak jemaat donatur? Marah gak kalau tiba-tiba om girbet bilang. Perempuan ini memberi yang terbaik. Mungkin perempuan itu kasih lima ribu. Tapi ada donatur kasih satu miliar. Ada yang kasih 100 juta. Karena lagi-lagi di mata Tuhan bukan uangnya. Bukan jumlahnya. Tapi motivasinya. Halo. Tapi apa? Motivasinya. Suaramu boleh bagus tapi kalau motivasimu. Untuk mempentingkan diri sendiri. Tuhan bilang aku gak berkenan. Tapi suaramu boleh nada kemana itu kemana. Tapi Tuhan bilang hatimu tulus. Aku pakai kamu. Sekarang gereja mulai lupa ini. Orang pikir gereja yang sehat adalah gereja yang rame. Sehingga kalau gereja yang jemaatnya gak banyak. Dibilang Tuhan gak ada. Bukan berarti yang rame Tuhan gak ada. Jangan dibalik-balik. Jemaat rame juga pertanda Tuhan pakai jemaat tersebut. Tapi yang mau saya bilang begini. 32.000. Sisa tiga ratus. Ini gambaran apa? Akhir zaman. Banyak yang. Terpanggil. Sedikit. Yang terpilih. Tuhan gak akan pakai penakut. Gak akan. Tuhan gak akan pakai pengecut. Tapi Tuhan akan memakai. Orang-orang yang berani. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Mengasih saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.